Hai pas di uji sama dosen tak sebut no pak opo-opo cari dosen kupapan gini yowes ton terus aku tak nopo ngonohnya sesek molekat ngonohnya skripsi bingung molekat ya pak apa tak omarobu kau jawab komplit bahkan duduk jawabannya bisa dijawab ngonoh yang ditakoni barang wis dilakoni karena ditakoni yukon wis lulusan SD orang arah ditakoni lorotabalur orang harus dilakoni singgurung di tak singgurung dilakoni wihai ditakoni disudah koneo sing dihisap ikut sholat edisi kon ngerti maknanya sholat nah muter kon tersebut isu ini gurnang ngilat ngunuhi nah yobowo ngerti perhatikan suatu perbuatan kelakuan kita sifat kita gak dilandasi oleh suatu niat tertolak kurang abdul makanya semuanya harus dilandasi oleh sholat bahkan sholat pun nono niat sholat makanya kalau kamu niat yang baik jika lo dibungkus dengan suatu perbuatan buruk hasilnya baik niat buruk nek dibungkus dari perbuatan baik hasilnya buruk contohnya niatnya kalau kamu jauh aku api masih bungkusannya jadi perampok hasilnya baik tapi balam niatnya ku elek engkau akun ada diwali sopoh dulu aku sesu konewiritan udah diwali teman hasilnya mati sukun khotimah mati ngapir ngapir ngomong ibu ayo manteng ngereg ngomong dengan nudoknya utang nggak bayar loh di bungkusannya api lu makanya itu niati dulu niat yang baik bungkusanmu apa pas lagi karo khusyolo manusia itu empat niat api bungkusannya api hasilnya api gak usah dipikir niat elek bungkusannya elek hasilnya elek gak usah dipikir sing dipikir luruk lu di lala kau niatnya api bungkusanmu elek dipitna terus Hai hasilmu mesti api anak kau niat elek bungkusan itu api iku yopo us lah hasil akhirnya mesti iku rumus alam hukum kausalitas ngayar enggak perlu bingung nek iso ayo niat api bungkusannya api iku ngomong menenjak Nabi Suleman itu ibu enggak tahu ada ujiannya ibu enak toh ayo ribeo dekat dunia temen aku wis prosok wis api dipitnah iku memang merbandingkan Furkan itu membandingkan bahwa dirimu ini sebetulnya kalau berniat baik itu terus di elek elek ngono Allah menunjukkan sifatmu bahwa kamu ini sebetulnya orang baik dunia seolah-olah nggak berpihak berpihak kepada dirimu Oh no Hai nah ini kan kita ngejengi goblumin Allah ayo hubungan vertikal anak gue bukan vertikal seolah-olah yang dibawanya sudah tak tampak sholatmu akan bermakna setelah kamu bisa mengenal Allah lewat iksan sholatmu akan bermakna ya Allah aku tidak ngomong-ngomong kusti Allah itu tadi sholat ini jangan kau biarkan hatimu mengambang karena Allah menyatakan awalun wal akhiru waduhiru batin awal dan akhir pada genggaman ku termasuk ibadah doher dan batin karena kalau kamu dohertok ditunggu batinmu waduhiru wal batinu mana batinmu kau enggak berserah diri kepadaku sholat api kue tawadu mojo Quranmu hebat istighosa terus tahlil yasin terus hasilnya mau ketemu budi dibekerti akhlakul karimah kau tidak akan positifmu itu menemukan Allah yang sebenarnya foto karu wong ini laku positif wong dolim dolim tambah dolim jerun kejerun kejerun hasilnya biadab gitu enggak akan menemukan Allah orang yang laku negatif dan positif untuk bertemu Allah berbeda yang dolim butuh taubat kembali ke titik nol sing positif butuh berserah diri untuk kembali ke titik nol wisikika tidak memperhitungkan amalan lagi pahala sakar ganjaran ismonggo gusti dia akan kembali ke titik nol di saat suwung itulah dia mengenal Allah alma wujudha ilolloha dia akan mengenal Allah yang seperti apa sih aku mengenal gusti Allah padahal kita komunikasi sama jin komunikasi sama molekat mu posone angel komunikasi karo gusti Allah butuh roso sing atunggal nampak sepeda motor lu guru untuk dulu bani kanus ngerti dikandani ton gembos lu goblokis ngerti dikandani ton gembos lu goblokis kroso ngerti dikandani ton gembos lu goblokis kroso ngerti dikandani ton manung galing roso ngontek jeruk kecut kecut lho ton nggak percaya dikandani ton gembos komunikasi sama Allah kulu indah KP berangkat aku mau berangkat hajatan reng hati was-was sip tak mandek si aku on off lo kok artiku goyong ini enak ya tapi aja sama nambah males ngomong males ngomong jadi toko pengeran padahal malas iku nafsu mu wah soro nak goyong ngoniku maka nih belajar ini akidah tahu ketiku biar kita tahu mana yang sebenarnya ini dari bisikan hati nurani atau mana yang sebetulnya itu dari hawa nafsu tundukkan dulu dengan kaworo-kaworo ngomong makanya hati-hatilah dengan potensi dirimu sendiri kadang-kadang dia bisa berubah jadi sang eblil dan dajjalaknat kadang-kadang dia bisa berubah jadi khedir dan imam Mahdi yang dirahmati Allah makanya kita potensi ini harus kita sadari secara personalitas secara personalitas kita punya kalau mau juku-juku ini aku dikongkong Sopo saya ini nah tak tahu nih bis ayo sing tukang Kalimantan ini loh ayo Sopo dikongkong Sopo ayo ayo sing tukang Malang kami mau sampai dikongkong Sopo bis minggir bingung itu aku nak pengen sini di Belbojo ini aneh wakil pulang untuk itu bisik kapu bisa doang ibaratnya loh ini karena hati nurani kan kalau bikul bengkul bahan ada hati muncara yang paling dalam yang tan kenokinoyo ngopo mbogaro pokoknya aku kudu nyampe ini ada sesuatu yang aku harus sampai itu yang tan kenokinoyo ngopo gak ada yang ada ini aku hati nurani kan ini loh kan gue gandaanmu pokoknya sesuatu yang tahu hilang di dalam diriku ini lepodoh cuma ada kalah gandaan itu kalau dijak pacaran itu aku ngajik sehingga ini mau kalah kali nanti muncara itu mau wadol masih ditempu wadol biasanya sok duwe buju meneng ini ya ini orang ini makanya tak jatuh main rosa tak jatuh main rosa supaya kita lebih memahami eksistensi diri kita itu yang sebetulnya dulu sudul kasro fil wadah sudul wadah fil kasro dulu dari awal kita ini bersatu bisa menjadi banyak pikiran akhirnya ada yang terlupakan akidah-akidah kita lantas kita menemukan seonggok sesuatu yang dulu pernah ada di dalam diri kita disinilah kita jalan nah sampai-sampai aku saking kepingin tahu bahwasannya hidup ini seperti apa nah makanya Rasulullah saat dimikrotkan oleh Allah itu terpana di Sidrodul Muntaha itu wah hebat itu dan sampai ini yang malang itu ada guru yang mumpuni sobo Kiayi Haji Agus Mustafa bagus itu penalarannya bagus akalianya bagus dia ngajarkan tasawuf modern bagus itu pada saat-saat seperti ini kita kering nah itu hingga diisi jiwa kita dengan kalamullah makanya kita ini 24 jam itu dihiling dengan bismillahirrohmanirrohim semua itu bismillahirrohmanirrohim bahwa bentuk Allah sebetulnya hanya rohmanrohim makanya orang yang meninggal dalam kecintaannya dia kepada Allah tak ada kafir diantara mereka berdua karena sudah mencapai titik rohmanrohim iya sudah mencapai titik itu enggak ada sampai intai dikenang sepanjang zaman apa ini dikenang sepanjang zaman romeo juliet terus itu kalau dia kecintaannya itu tulis hanya karena Allah enggak akan sudah mati itu masih lanang rodok majendun goblok itu nah itu terus saja karena kecintaannya dia karena Allah dia yakin dengan keyakinannya dia sendiri itu tak akan mungkin dia nah sekarang ini bagaimana mencintai seorang istrimu seorang anak-anakmu karena Allah itu diniati karena Allah mencintai rasul kita tembong naluk kita sudah masuk rasa mahabah ilahi anta maksudianya kau yang ku maksud ilahi anta maksud waridhoi kamar lubi yang ku cari ridho mu atini mahabata kawal ben tembus cinta kasihnya kalau mengenal Allah kalau sudah tembus rasa kecintaanmu kepada Allah baik itu lewat tajali Masya Allah enggak ada barang kesasar itu enggak ada sentuh kecintaan itu caranya di dalam-dalam ada orang yang tidak keliru ada orang ngamuk ada orang gelut didungaknya dipisah didungaknya didamaknya ayo untuk menuju menjemput kecintaan kita ini kepada Allah dan Rasulnya di rumah Bersambung yang terlalu lag streaming ini komplet menengung perirek musa sampai kedir ketemu wuhh saya anggar kan iya perpaduan sari atah kikat menjadi satu wujud diri tasir gitul llei elepon Hai masalah Inilah pencari-pencari Allah jeng cinta-cinta karur Rasulullah dia bahkan mengorbankan tenaga sedikit harta apa dikongkong bersyariat melakukanlah kita ibadah sahadat sholat poso jakat setop dituntutlah materimu gak sempurna yang gurung duit sawai didol padel karun setelah setelah kemahusadat kembali kepada ibadah bapak ibrahim kalau ibrahim menyebutkan anaknya itu kan sekarang menjadi tradisi di zamannya rasulullah padahal itu kan di zamannya ibrahim dulu kenapa lho yang ceritanya yang disembelian itu cuma abdullah sampai ismail dan bapaknya kanjeng nabi jadi aku nadar aku nadar abdullah sama akhirnya tradisi itu dihilangkan hingga digantikan untah akhirnya para yahudi kecelik abdullah itu sang nabi terakhir hingga waktu rasulullah berada enam bulan dikantungkan itu dijadikan sasaran pembunuhan itu padahal gak ngerti rasul sing terakhir anaknya abdul abdullah itu ceritanya dahulu akhirnya lalu 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 nah disitu makanya kita harus apa ya yang penting itu diditaini nanti oh ini produk ilmu yakin ainul yakin hakul yakin disini nanti terselip hakul yakin aku gak ngerti metune kapan ini pokoknya perhatikan ini aku gak ngerti itu kalau dikupas banyak kambing yang diberikan Nabi Ismail sebagai penggantinya kambing habil yang disimpan sama Allah dulu ceritanya kan habil nangguni Nabi Ismail itu tadi pedusiku disimpan masalah cerita kami kubikontinyu wah duduk-duduk ini repot ada yang tidak ada di ciptaan Allah untuk Nabi Ismail lahir itu ke waktu macam-macam macam-macam ada yang ada di urib sampai saat ini sampai akhir zaman itu Nabi Ismail terus oh si nguntal itu tinggup petilasan topo ini Nabi Ismail itu sakti sampai saat itu mati-mati mati ini bareng di kiamat mbak Zungzang mbak Zungzang mbak Zungzang apa yang saya pancing ini 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 diselidiki terus tidak apa saya ceritanya wajar ini ngunuh sekarang diyakini opo gak nunggu nanti-nanti gregat nunggu cerita baluqiyah lukus ini percaya di baluqiyah apa peta bumi bulat aku kan percaya Al-Quran, baluqiyah berdasarkan Al-Quran karena menyelidiki ternyata bumiku datar yang buntar itu bumi jadi ada bumi ini pasang surut itu aku mau goyang ini pasang ini surut ini pasang ini surut bumi ini buntar itu banyu ini melotrok ya bener baluqiyah terus kan percaya dikos ya baluqiyah, karena baluqiyah berdasarkan Al-Quran surat Al-Isra ayat 38 surat Al-Ambiyah ayat 33 ada pertanyaannya kalau bulat ujungnya gimana? ujungnya ini antartika ini buntar ini buntar ini buntar ini tidak ada yang bisa menyebrangi di sini diameternya buntar ini ujungnya antartika 20 ribu kenapa dibuntar ini 66 km 66 ribu berarti kan begini nah di Al-Quran ceritakan bumi seperti telur burung unta telur burung unta kan begini ini buntar begini ini buntar begini ini rodok lonjong begini ini ini loh yang marah apa ini? nah ini ini terus operasi apa operasi Rusia Amerika itu itu di Youtube dulu entahlah Rusia Amerika di bom nuklir itu loh belum tidak tembus itu ini apa ini sampai bulan itu itu sekali-sekali kamu tak akan bisa menembus bumi dan sekali-sekali kamu tak akan bisa menembus di tinggi gunung berhubung berhubung bahlukiyah itu mau berdasarkan Al-Quran aku tidak percaya kalau tidak ada yang berlaku tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku kalau tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku berlaku dengan mereka menghargai kekal dia di dalamnya tidak berlaku terlaku tidak berlaku sekarang peta bumi datar itu dipakai PBB eh White House Gedung Putih Presiden Amerika itu berakang itu peta bumi datar itu dimujui apa-apa belum berdirinya ujungnya itu diantartika kuih makanya enggak bisa ditembus Admiral siapa Amerika yang tahu lembut tidak berujung kamu sampai aku lho, gak tau budal aku lho, kok ngengker wiss, nguruh lho, lho lho, lho ya, bener ya, kan kalau mau ini gravitasi, pasang surut gravitasi, ditarik karumid dan magnet, lho, apa-apa ada yang di pantai, kok gak gitu lho, lho, lho kalau mau, lho ini melorot, ini pasang ini surut, ini melorot, ini ini pasang, ini surut anak ini medan gravitasi, ditarik awak mesti nilang pantai, ditarik lho, 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 lho lho, lho, lho lho, lho kok seneng tenang ya, sekarabu yon, kok narepe percaya gak apa-apa, gak apa-apa, kok gak nambah ngurangi keimannya, ade, nguati lho, 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 lho bulat itu bener, bosen bulat, itu atmosfer karena ada tujuh lapisan atmosfer ah, doom itu nanti kalau medannya ini datar kalau numpah pesawat itu lho, lengkungannya gak ada ayo, lho, lho, datar horizon mesti ini setiap tiga milik lengkungannya satu mili lho, bundernya lho, gak ada memang datarnya, ya, mboah gara, gara lho, 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 lho lho, 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 lho gak saya tinggi anyways lho, 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 lho yo, lho, 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 lho le capsul